Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan memberikan tip Cara menghitamkan uban Dengan bahan alami Sebelumnya tolong terus dukung channel ini Dengan cara like Subscribe, share, komen Video ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk update video terbaru Nah Untuk bahan-bahan yang digunakan Teman-teman Yang pertama adalah Menyiapkan daun pepaya Daun pepaya Sangat efektif Dan ampuh Untuk mengatasi Berbagai penyakit Di antaranya darah tinggi Karena di dalam Daun pepaya ini Mengandung senyawa-senyawa Jat-jat Seperti anti kanker Anti inflamasi, anti radang Dan juga vitamin-vitamin yang sangat bermanfaat Untuk tubuh Nah teman-teman Langkah yang pertama Petik daun pepaya Yang sudah Tua ya teman-teman Nah setelah itu Teman-teman bisa Mencuci atau Membersihkan daun pepaya ini Agar bersih dan steril Nah untuk langkah selanjutnya Teman-teman bisa Mendidihkan air Sebanyak Satu gayung ya Dengan Tiga daun pepaya Didihkan sampai Mendidih dan keluar Air dari Sari-sari daun pepaya ini Setelah itu Angkat Dan tiriskan Nah setelah Ditiriskan Teman-teman bisa Memakainya Atau Dijadikan Sampo saat keramas Nah Lakukan keramas ini Dengan menggunakan Air rebusan daun pepaya Selama Dua kali Sehari Nah Teman-teman Jika Terjadi Iritasi Gatal-gatal Pada kulit kepala Ataupun Ada Perbedaan Nah Teman-teman Segera Hentikan Karena mungkin Ada salah satu Bahan yang tidak Cocok di kulit kepala Teman-teman Nah Jika teman-teman Merasakan hasil Yang memuaskan Teman-teman Bisa melanjutkan Cara ini Kurang lebih Selama Satu minggu Berturut-turut Itulah Tip cara Menghitamkan Uban secara Permanen Dengan Bahan alami Semoga Bisa Bermanfaat Tolong Terus Dukung Channel ini Dengan Cara Like Subscribe Share Comment Video ini Jangan lupa Tekan Tombol Loncengnya Untuk Updatean Video Terbaru Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh